Hai bertemu lagi barengan saya Iksan nah buat kalian yang kemarin udah nontonin video soal unboxing ataupun tes gaming mobile Legends di HP Infinix Hot 10s nya Iya ini dia sekarang saatnya buat saya coba nih atau kasih lihat ke kalian nih smartphone yang punya kolaborasi dengan Mobile Legends apakah sanggup buat dipakai main game lain jadi di video kali ini saya mau cobain buat mainin game PUBG Mobile guys dan kita lihat settingan apa yang bisa kita dapetin dari smartphone Infinix Hot 10s nya ini yang punya chipset dari Mediatek Helio G85 nah tapi sebelum dilanjut ya guys ya seperti biasa nih saya mau ingetin ke kalian buat kalian yang suka dengan konten unboxing review atau tes gaming kayak gini nggak usah ragu lagi buat klik tombol subscribe dan jangan lupa buat aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini jadi kalau udah yuk kita langsung aja lihat performa dari Infinix Hot 10s ini buat dipakai main PUBG Mobile tentunya hahaha Oke sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile nya guys ya dan ya sekarang itu udah ke season yang 19 ya guys ya dan kalian bisa lihat nih versinya tuh Kong versus Godzilla guys di backgroundnya di bagian lobby ya dan sekarang kita cek settingan grafis apa yang bisa kita dapetin dari si Infinix Hot 10s ini waktu dipakai buat game PUBG Mobile kita lihat ya guys ya settingan grafisnya di sini ya kalian lihat sendiri di sini settingan grafisnya itu cuman kita akan mentok di HD aja ya HD high HD air belum ke unlock Ultra HD apalagi ya guys ya untuk grafis yang smoothnya itu bisa di smooth Ultra ini yang normalnya ya guys ya yang kalau kalian nggak pakai something gitu deh hahaha oke di sini saya bakal coba untuk mainin satu game TDM aja guys ya tim Deadmatch untuk main game di arena dan ya kita coba buat settingan di smooth Ultra untuk yang realistik aja ya guys ya dan settingan semuanya masih normal aja langsung aja kita masuk ke gamenya guys kita lihat performa dari grafis si chipset Mediatek HG85 yang dipakai si Infinix Hot 10s ini hahaha ya sekarang kita udah masuk ke dalam tim Deadmatch nya guys atau di dalam match nya dan ya nih disclaimer aja nih guys ya buat kalian yang kemarin mungkin kurang jelas game PUBG Mobile ini bisa dipakai di jendela mengambang guys ya jadi misalnya kalian mau balas pesan nah ini kalian bisa begini dulu nih guys dan anehnya ini kan smartphone kolaborasi dengan Mobile Legends ya guys ya tapi kenapa cuma PUBG Mobile aja justru yang bisa gitu tapi ini nggak bisa diapa-apain ya guys ya cuman begini aja jadi ya intinya kalian nggak FK lah gitu kalau misalnya kalian kalian ada perlu atau ya sekedar iseng-iseng pengen lihat-lihat chat begitu kan ya kalian bisa lakuin itu di game PUBG Mobile tapi kalau di Mobile Legends nggak bisa ya guys ya sekarang kita coba aja lihat gimana performanya atau gameplay dari settingan grafis Ultra ini Wow tapi sejauh ini untuk settingan smooth Ultra ya menurut saya sih enak lah nggak ada delay buat touchnya Ah Mernyat Oke ini benar-benar enak ya guys ya Untuk touch sensitivitas dari ininya Layar si Infinix Hot 10s nya Karena ini punya fitur refresh rate 90hz juga ya guys ya Buat kalian yang mungkin belum tau atau kemarin telah nonton Sialan Ayo bisa menang dong 3839 guys Kalah Oke guys di settingan normalnya guys Yang di settingan Smooth Ultra itu semua berjalan dengan baik ya guys Dan menurut saya feelnya juga enak Meskipun layarnya HD Plus sejauh ini yang saya lihat juga masih ganselin warna atau gambar yang menurut saya enak dilihat guys Dan fitur 90hz nya kayaknya rasanya kurang aja gitu ya guys ya Karena ini gak bisa di set di 90fps Nah pertanyaannya gimana kalau kita coba untuk settingan 90fps nya guys Gimana penasaran gak? Yo kita sekarang coba gimana caranya buat ganti settingan grafisnya ke settingan tertinggi ya guys ya Kalian ingat lagi nih guys Settingan normalnya itu hanya bisa mentok di balance Ultra Smooth Ultra dan HD aja Dan disini kalian bisa lihat untuk HDR ataupun Ultra HD itu gak bisa ke unlock ya guys ya Dan saya bakal kasih tau ke kalian nih Satu buat tips buat kalian atau tips dan trik ya guys Buat kalian yang mau coba ngerasain experience gimana rasanya dimain di settingan 90fps gitu guys Nah pastiin kalian nonton video ini tanpa di skip ya guys ya Biar kalian gak banyak komentar di kolom komentar Dan ya untuk yang kali ini filenya itu udah update ya guys ya Menyesuaikan di game PUBG Mobile nya Dan buat kalian yang khawatir akun kalian keban dan ini bener aman banget guys Karena ini cuma untuk unlock di settingan grafisnya aja Karena banyak yang filenya itu buat no recoil juga buat dipakai tanpa adanya rumput gitu ya Tapi ini cuma buat unlock di settingan grafis aja Pastiin kalian tonton videonya guys ya sekali lagi Biar kalian gak banyak tanya begitu Sekarang kita close dulu game PUBG Mobile nya guys ya Dan ya sekarang kita clear dulu recent apps nya Nah PUBG Mobile nya juga sudah saya clear kan Sudah saya hilangin Sekarang langkah pertama ya guys Kalian harus punya file yang saya maksud ya guys Yaitu file config guys File config versi 1.4 Nanti bakal saya coba buat cantumin di kolom deskripsi ya link downloadnya Saya juga dapet dari channel luar ya guys ya Nanti saya bakal cantumin lah nanti gampang Oke sekarang kita lihat Nah langkah kedua ya guys Pastiin kalian download yang namanya Zarchiver Karena kalau pakai file manager biasa Bawaan itu gak bisa gak buka dari sistem Android nya guys ya Karena kita butuh masuk ke sistem Android datanya Nah sekarang saya udah download Zarchiver nya Kita lihat ya guys ya Sudah download dan juga masuk tuh tampilannya begini Dan pastiin kalian kalau download Taruh di folder yang paling mudah Kalau disini saya download Atau naruh filenya tuh di tempat download Lalu disini ada namanya PUBG Mobile Config Android dan disini Nah buat kalian yang mungkin penasaran atau nanya-nanya Ini apa? Ini apa? Nah kalau yang atas ini adalah Untuk file open unlock HDR extreme ya guys ya Tapi kalau yang bawah ini Untuk unlock di fps hingga 90 fps tentunya Dan sekarang saya mau coba yang 90 fps nya aja dulu ya guys ya Kalau misalkan kalian penasaran juga Gimana Infinix Hot 10s ini dipakai di settingan grafis extreme Kalian tulis di kolom komentar ya Biar nanti saya buatin lagi videonya tentunya Oke caranya cukup mudah ya guys ya Disini saya udah siapin file config nya Yaitu Gamepad 1.4.0 Yang versi cuma unlock aja ya guys ya Bukan yang ada no recoil atau no grass gitu Jadi bener-bener ini aman dari Bennett PUBG nya gitu ya guys ya Jadi akun kalian walaupun kalian mau pake di akun utama Ini aman banget Oke sekarang kita klik seperti ini Lalu kita salin Kita langsung ke bagian ini guys Nah klik ke bagian atas sini sorry Nah pastikan kalian sentuh di memori perangkat Sudah sampai sini lanjut ke Android Folder Android Ke folder data Lalu kalian masuk ke com.tencent.ig ini Lalu ke file UA for game Shadow tracker extra Shadow tracker extra lagi Ke save Nah di bagian ini kalian cari yang namanya paks ya guys ya Nah kalian bisa lihat ya paks ya Kita klik dan kita paste aja disini guys Nah kalian bisa lihat ya Untuk nama file tadi tuh gak ada ya Disini buntutnya tuh 15 semua tuh Sekarang kita paste aja disini Nah setelah dipaste akan muncul ya guys 14.9.24 Sekarang kita coba masuk ke game PUBG Mobile nya lagi guys Nah kita udah masuk Kita clearin Dan kita masuk ke game PUBG Mobile lagi Oke sekarang kita udah masuk lagi ke dalam game PUBG Mobile nya guys ya Dan sekarang kita cek nih guys Settingan grafis yang bisa kita dapat Setelah kita copy file ke dalam folder Game PUBG Mobile nya Kita lihat ya 1, 2, 3 Kita lihat Nah tuh Smoothnya aja udah ada extreme dan 90 fps guys Sekarang kita coba klik yang HDR atau Ultra HD guys Ini inget kan Tadi yang terakhir itu cuma di HD aja Sekarang kita coba HDR Ya HDR bisa ya guys Cuma untuk settingan disini gak ada Settingan kayak Kayak gini ya Untuk low, medium itu gak ada Jadi disini dibuat kayak default gitu Karena biasanya ada sih guys Karena saya pernah kemarin Kalau kalian yang nonton di video sebelumnya itu Ada sampai HDR extreme ya guys Tapi disini gak ada ya Dan kita lihat di Ultra HD nya Iya di Ultra HD juga bisa 90 fps guys Gimana? Oke kan? Pastiin ya Sekali lagi buat kalian yang mau nyobain Settingan grafis begini Kalian tonton videonya Jangan di skip-skip guys Biar kalian gak banyak tanya Dan cepet tau begitu ya Oke Nah sekarang saya bakal coba Untuk mainin game PUBG Mobile nya Di settingan Ultra HD Di 90 fps guys Kita lihat ya Gimana performa dari Chipset Mediatek Helio G85 Yang dipake si Infinix Hot 10s nya ini Kita oke ya guys ya Dan kita oke juga Untuk tampilan grafis di lobby nya Untuk jadi Ultra HD 90 fps tentunya Oke ya Nah sayangnya Untuk di Infinix Hot 10s ini Saya belum bisa cari ya guys Gimana cara ngeliat Untuk fps monitor nya Atau ya fps monitor maksud saya Jadi saya gak bisa kasih lihat Untuk fps nya Frame nya tuh bagus atau enggak Tapi disini ya Semoga aja Dari experience saya Saya bisa share Ke kalian gitu ya Dan ya Kita lihat dulu Untuk settingan refresh rate layar Dari Infinix Hot 10s ini Apakah udah di 90Hz Atau masih di 60Hz Seharusnya sih 90Hz ya guys Karena mode default nya tuh Di 90Hz Sekarang kita lihat dulu Di bagian layar dan kecerahan Dan oke Nah ini Refresh rate layarnya Sudah di set di Sorry Di 90Hz ya guys Jadi bukan 60Hz Atau beralih refresh rate otomatis Bukan ya Jadi udah bener-bener Di lock di 90Hz Sekarang kita langsung aja Masuk ke dalam game pub C mobile nya lagi Dan kita balik ke TDM Arena lagi guys Ya sekarang kita udah masuk Ke dalam battle arena nya Ya guys ya Dan kita lihat Disini tampilannya memang Lebih berubah ya guys ya Kalau dari kasat mata Saya disini Sama settingan Di smooth ultra tadi Itu bener-bener Beda banget Disini lebih tajam Tekstur dari Kayu-kayunya ini Juga bahkan Untuk outline Dari orangnya ini Atau karakternya ini Ini bener-bener Detail banget guys Kalian bisa lihat Rumput-rumputnya juga Beda banget sama yang tadi Dan sekarang kita coba nih Performanya Apakah berat Atau lancar-lancar aja Dipakai settingan ini guys Oh ya disclaimer juga nih guys Buat kalian yang mau coba Nanti pakai file Dari downloadan saya Link yang saya kasih Di deskripsi nanti Ini Ada satu kelemahan aja sih guys Jadi setiap kalian Mungkin habis lock out Ke Ke lobby gitu Eh ke lobby Maksudnya ke menu utama Smartphone kalian Kalian pas Mau balik lagi Main game PUBG mobile nya Kalian bakal disuruh Untuk Masukin file config nya lagi Buat bisa dapetin Settingan 90 fps nya lagi Jadi kalau kalian Habis main ini Terus kalian keluar Dari game Dari permainan Kalian bakal disuruh Masukin file nya lagi Ke folder Pax tadi ya guys ya Itu aja sih kelemahan ya Jadi nanti Buat kalian yang mungkin Tanya-tanya Bang kok ini Kereset lagi Settingan Grafisnya Jadi ya memang Ini kelemahan dari File config yang saya punya guys Saya belum dapetin File config yang bisa Permanen gitu ya Tanpa perlu Diulang-ulang Untuk copy file gitu Tapi ya paling gak Ya udah lumayan lah ya guys Kalian bisa ngerasain Experience gimana Rasanya buat main Di settingan grafis 90 fps Sejauh ini sih Saya pake di settingan Ultra HD 90 fps Itu aman ya guys ya Belum ada delay juga Tapi untuk Kesuhu Atau temperatur Bodi dari smartphone Infinix Hot 10s ini Udah mulai Kerasa anget aja Disini saya baru Pake main Sekitar berapa menit guys Baru dipake Sekitar Ya sekitar 2 menit lah ya guys Main di TDM Arena ini Ya akhirnya kalah juga ya guys ya Dan gak masalah ya Dan gak masalah ya Sepaling gak saya udah Tunjukin kalian Untuk Settingan grafis Di Ultra HD 90 fps guys Dan disini Saya ngerasa Untuk di settingan ini Smartphone ini Masih cukup layak ya guys Buat dipake main Ya meskipun Ini saya coba Di TDM Arena Bukan di game Battle Royale Atau di match Battle Royale Dan ya Kayak gini aja guys Mungkin yang bisa Saya kasih liat Ke kalian Untuk Gaming test PUBG Mobile Di smartphone Yang berkolaborasi Dengan Mobile Legends Jadi Intinya di game PUBG Mobile tadi itu Infinix Hot 10s ini Masih Cukup layak banget lah ya Buat dipake main game PUBG Mobile Ya Jadi saya rasa cukup Sampai disini dulu aja Video soal gaming test Smartphone Infinix Hot 10s ini Dipake buat main game PUBG Mobile nya Dan kesimpulan saya Smartphone yang punya Kolaborasi dengan game Mobile Legends ini Masih cukup layak Buat dipake main game PUBG Mobile ya guys ya Bahkan untuk Disettingan tertingginya Tadi disettingan Ultra HD 90fps Smartphone ini Juga masih cukup layak Buat kalian gunain Sensitifitasnya masih oke Dan juga Gak ada touch delay Sejauh yang saya rasain Sebagai pemain Casual aja guys Bukan profile Kalau mungkin nanti Kalian ada yang nyobain Tapi ternyata ada delay Itu di luar tanggung jawab saya guys Karena sejauh yang saya tau Itu gak ada Yang namanya touch delay guys ya Dan ya Gitu aja Video ini saya buat Dan seperti biasa Kalau kalian suka dengan video ini Kalian klik aja tombol like nya Dan kalau kalian gak suka Dislike aja video ini Jadi sampai disini Saya Iksan pamit Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya tentunya See you guys Sampai jumpa di video selanjutnya tentunya Terima kasih.